Api Ini adalah gambar segitiga api, yang berarti api dapat tercipta apabila ada oksigen, ada panas, dan ada pahan bakar. Sifat-sifat api Api memerlukan udara atau oksigen. Buktinya, kita letakkan sebuah lilin yang telah bernyala di atas mangkok. Mangkok tersebut kita isi dengan air. Setelah itu, salah satu lilin kita tutup dengan gelas, maka api dari lilin tersebut akan padam karena tidak ada udara atau oksigen di dalamnya. Jadi syarat dari api yaitu harus ada oksigen atau udara. Dua, api menghantarkan panas. Contohnya, ketika kita memasak air, kita panaskan wajan tersebut di atas api, maka api akan menghantarkan panas kepada air tersebut melalui wajan. Sehingga air menjadi panas. Api memerlukan bahan mudah terbakar, seperti kertas, kayu kering, daun kering, minyak tanah, bensin, dan gas LPG. Api tidak tahan terhadap air. Kesimpulannya, api dapat tercipta apabila ada oksigen. Ada benda yang mudah terbakar, dan ada panas. Sumber panas api dari mana ya? Sumber panas dari matahari dapat menghasilkan api, seperti gambar ini. Selain dari matahari, sumber panas juga bisa didapatkan dari adanya gesekan dua benda yang dapat menimbulkan panas, seperti gesekan pada korek api. Gesekan pada pemantik. Dan gesekan pada dua buah patu. Sekian belajar kita hari ini tentang api dan sifat-sifat api. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.